Intro Selamat siap, Bungirsa. Berjumpa lagi bersama saya, Khaledan Intias dalam Infokus Informasi Seputar Kampus. Intro Kegiatan mantan Presiden Indonesia periode 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono salah satunya adalah menjadi pembicaraan dalam kuliah umum di berbagai universitas. Salah satunya adalah di Universitas Islam Negeri Syarif Videtuloh, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono sukses menyambangi Kampus UIN Syarif Videtuloh, Jakarta pada 10 Desember 2014 lalu. Selepas turun jabatan 20 Oktober 2014 silam, Presiden yang biasa dipanggil SBY ini rupanya tidak menganggur. Beliau memiliki berbagai kegiatan di dalam maupun di luar politik. Salah satunya adalah mengisi kuliah umum di berbagai universitas. Agenda mantan Presiden RI periode 2004-2014 ini adalah untuk mengisi kuliah umum yang bertemakan pengalaman mengawal reformasi. SBY bercerita seputar pengalamannya menjadi seorang Presiden dan juga politisi di Indonesia. Semoga akan menyebabkan pengalaman mengawal reformasi. Sejahtera pada hari ini, mengurangi undangan sahabat saya dan terus terang, ini kuliah hukum pertama saya. setelah 20 Oktober 2014 harus menatakan saudara-saudara kita yang baik ya ini akhidrogabih saya yang menghadir di UIN Jakarta ini karena pertama topiknya baik mengawal informasi Pia yang biasa di Sapa SBY ini masih menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat di sela-sela kegiatan pasca lengsernya jabatan sebagai Presiden RI kini kakek dua cucu ini aktif sebagai ketua Global Green Crowd Institute atau GGGI sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau dan pelestarian lingkungan di negara-negara berkembang kuliah umum yang dimulai sejak pukul 8 pagi hingga 12 siang ini menarik perhatian seluruh mahasiswa UIN Jakarta hal ini terlihat dari padatnya mahasiswa yang berkumpul di depan maupun di dalam gedung auditorium Harun Nasution desak-desakan antara mahasiswa tidak bisa dihindarkan adu emosi antara beberapa mahasiswa dan petugas keamanan sempat memanas karena banyak sekali mahasiswa yang ingin memaksa masuk dan menyaksikan secara dekat Presiden ke-6 Indonesia yang sempat menjabat selama dua periode ini diharapkan kuliah umum seperti ini sering dilaksanakan karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa maupun sipitas akademika UIN Jakarta untuk belajar dan mengembangkan diri Putri Husnul Aprilia, Martini melaporkan Serah terima jabatan dan lepas sambut rektor Universitas Islam Negeri Jakarta telah dilaksanakan Acara ini merupakan pelepasan bagi rektor sebelumnya Bapak Komarudin Hidayat dan penyambutan bagi rektor baru Universitas Islam Negeri Jakarta periode 2015-2020 Bapak Prof. Dede Rosyadat Serah terima jabatan dan lepas sambut rektor UIN Jakarta telah dilaksanakan di auditorium Harun Nasution pada Rabu 7 Januari 2015 Acara ini merupakan pelepasan bagi rektor lama Bapak Komarudin Hidayat dan penyambutan bagi rektor baru UIN Jakarta periode 2015-2020 Bapak Prof. Dede Rosyadat Pada kesempatan kali ini, rektor sebelumnya Bapak Komarudin Hidayat beserta wakil rektor memberikan sambutan pertama kali pada pembukaan acara lalu disambung oleh Bapak Prof. Dede Rosyadat sebagai rektor baru UIN Jakarta Semua sipitas akademika mulai para petinggi UIN Jakarta dosen, guru besar terus hadir dalam acara tersebut Bagi saya, ini hari celebration, saya sudah berakhir Jadi kalau saya piala itu benar dapat piala, karena sudah selesai Tapi bagi Pak Hidayat, justru tantangan baru untuk menerima menanggung amanat ini ke depan Hanya saja kita beruntung bahwa di WIN ini sekian banyak kawan-kawan dosen, Hidmat Sayar semuanya komitif, perasaan sebagai satu komunitas jemputan ini cukup kuat, bekas intelektual, sehingga disini tidak ada satu hal-hal yang menghambat karena semuanya itu komitif untuk majikan Terlebih lagi sekarang fakultas-fakultas itu juga banyak istimewa yang bagus-bagus Dengan demikian tugas kepinginan itu semakin ringan, karena banyaknya kawan-kawan yang menghambat Kita bersama-sama, dan mari kita menjaga egalitarianism Jadi, egaliti antara kita, antara Reko, Pak Direktur, Dekan, Pak Direktur, dan seluruh ASN yang ada disini Kita bersama-sama, dalam kebersamaan, tidak ada pengkastaan antara satu dengan yang lain Kita hanya dibedakan oleh job antara kita dengan yang lain Tapi semuanya kita langsung meluang berterikat dalam sebuah dengan aparat persibuan negara Yang benar-benar hanya jobnya saja Oleh itu, maka partnership bersama-sama kemudian Pemeriksaan yang harus kita berikan, mari kita jaga bersama, mari kita main-main bersama Mari kita tingkat dan bersama, sehingga kemudian ke depan Kemudian saya berterima kasih, akan semakin besar Akan semakin berjaya, akan semakin berjaya, dan akan semakin diharga oleh bangsa dan dunia Murumah Simadais, Aditya Agung, melaporkan Kenapa harus ada pengakuan? Karena kita akan melakukan alumni Dan alumni itu kan punya kesempatan untuk menghasil pemakai ke pasar internasional Boleh di pasar ASEAN, sepuluh negara ASEAN, nanti terbuka Nanti akan masuk ke pasar SAASIA PASIFIC SAASIA PASIFIC Kalau SAASIA PASIFIC kan masuk Amerika, Korea, Jepang gitu ya Nah kalau umpamanya alumni itu tidak direkognisi Karena universitas kita tidak dikenal oleh mereka Itu kan sangat teruk Skill Anda tidak akan terlalu memanfaatkan dan baik oleh dunia gitu Yang tahu ya orang Indonesia saja gitu ya Anda punya skill dalam bidang jurnalistik, publikasi dan sebagainya Kalau memang bisa diakui oleh Jepang kan Anda bisa berkarya di Jepang Dan untuk supaya Anda bisa diakui oleh orang Jepang Maka prodi Anda itu harus dikenal oleh orang Jepang Jepang, tidak dikognisi oleh orang Jepang Karena supaya prodi Anda itu dikenal oleh orang Jepang Maka prodi Anda harus berkarya internasional Karena berkarya internasional itu banyak Ada 14 varian harus dikognisi Nah jika itu kan akan sangat menuntungan bagi para mahasiswa Pembelajaran teaching and learning Bagaimana teaching and learning itu adalah bisa internasional di recognize Diakui oleh internasional Bikin kelas-kelas yang memang internasional Di situ pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab Lalu kemudian orang-orang dari Jepang kita panggil puluh di kita Dari negara-negara Afrika kita panggil puluh di kita Mereka tuh, oh iya, puluh di situ patuh Agak tuh Tapi kalau tidak pernah kita bikin kelas-kelas seperti ini Mereka gak akan bisa di Kalau di kita gak akan pernah dianggir Akhirnya kapan bisa internasional? Kita akan mulai, kan nanti sedang mulai saya kumpulkan Supaya problemnya fokus ke situ Sebenarnya itu, the interest of university The interest of university that is not standard That is why it is why it is why it is why Kebijakan-kebijakan di penipositas ini Tapi sekarang saya lebih akan lebih fokus kepada Dalam istilah anda dari word class Tapi sebenarnya bukan Kalau orang tidak pernah nyebut word class Contohnya itu dari orang-orang nyebutnya RU Academic Ranking World University Kalau dari GKS itu Bekeral Simmons itu Yang dari Yuki itu Dia menyebutnya Times Higher Education World University Ranking World University Rw Ranking World University Jadi Per-rankingan untuk negara-negara untuk orang yang sesuatu Antarabangsa 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 dunia Jadi gini pengennya Kita coba tampingkan UIN Jakarta dan Oxford Seperti Yuki ya Apakah kira tidak Oxford Ada dari UIN Jakarta Ada berapa macam Seberapa kuat Dia berdampingan Dengan Oxford itu Jika kita sudah Sudah sama levelnya dengan Oxford Berarti memang Kita sekualitas Oxford Itu namanya word ranking itu disitu Ya kenapa tidak Kita kan punya orang-orang hebat Bukan rektornya Aku saya rektor nggak hebat Tapi orang-orang kan dosa-dosanya hebat Ya Masa adabang yang tadi itu Kebunnya dalam 14 pariah Balon 7 tahun 2 Akan kita kebunnya Step by step Ya mungkin dalam tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 5 Kita akan lihat kekuatan kita Bagaimana mempromot Perkurangan tinggi kita Sehingga Keahlian saudara Kapasitas saudara itu Bisa dimantulkan ke dunia Jangan nanya Misalnya tentang Surabaya Jakarta Bukan pusing kita Bicara lah Bicara lah Bicara lah Bicara lah Bicara lah Bicara lah Korea Selatan, Seoul dan sebagainya Itu lah dunia anda gitu Nah sekarang udah terbuka bagi seluruh dunia Bagi kita itu Jangan Bukan kita sih itu tidak pernah diberitakan Anda kan tidak pernah diberitakan bahwa itu udah terbuka November ini Sepuluh negara ASEAN itu terbuka bagi anda Sudah kan anda mau perkerjaan apa saja Di Myanmar Di Vietnam Tanggung Singapur Di Malaysia Di Punei Yang penting anda pindah Setelah melakukan serah terima jabatan Rektor Baru Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dede Rosyada Lakukan langkah pertama dalam agenanya sebagai Rektor Baru UI Jakarta Yaitu melakukan peletakan batu pertama Pembangunan RKB Padrasa alias sebagai laboratorium bagi mahasiswa Pakultas Ilmu Tanpia Setelah dilakukannya serah terima jabatan Dari Rektor Lama Bapak Profesor Komaruling Hidayat Ke Bapak Profesor Dede Rosyada Yang melakukan di auditorium Harna Sutyon Profesor Dede Rosyada pun langsung melakukan langkah pertama Dalam agendanya sebagai Rektor Baru Yaitu melakukan peletakan batu pertama RKB Madrasa alias pembangunan Pembangunan alias tahap kedua ini Akan dilakukan dan menjadi bagian dari Master Plan Sebagai mantan daikan terbiah Beliau sangat mengapresiasi langkah ini Dan mendukung sepenuhnya pembangunan tersebut Madrasa pembangunan dianggap sebagai laboratorium terbiah Yang digunakan untuk menuntut ilmu Karena berisikan orang terbiah Dan dapat mencetak generasi penerus yang lebih berkualitas Dalam pembangunan ini Win Jakarta akan mengeluarkan estimasi biaya sekitar 7,5 miliar Dan untuk tahap pertama akan mengeluarkan anggaran sekitar 4 miliar rupiah Acara ini dihadiri oleh segena pengurus madrasa alias pembangunan Dan ketua alumni madrasa alias Win Jakarta Setelah dibuka oleh ketua pengurus Akhirnya dilakukan peletakan batu pertama Oleh Rektor Win Jakarta Beliau sangat antusias dalam melakukan peletakan batu pertama Dan dilanjutkan oleh pengurus madrasa alias pembangunan Setelah acara tersebut dilakukan Maka dilakukanlah doa Dan beliau pun langsung melanjutkan agenda berikutnya pada hari itu Ya itu harus kita gembakan Dan untuk kasih fasilitas semua yang sebuah dengan baik Karena kalau di siklul trans yang berbeda bukan bagus Oleh sebab-oleh sebabnya kita coba doa Supaya alias sudah mulai ada alia-alia yang bagus Nah itu bagus Alia itu bagus Saya melirikan alia itu ketika saya ada gantar biaya Ketika saya ada gantar biaya Dan mahasiswa pertama itu Dapat SK tanggal 6 Tanggal 8 mulai pendaftaran Tanggal 16 sudah boleh belajar Hanya dua minggu pendaftaran Dan itu sudah tidak ada lagi orang yang ingat Karena orang sudah datur semen Ditinggal orang-orang yang tidak diterima di mana-mana Tapi 22 siswa ada daftar Berubah itu Satu ke satu di ITB Satu keluar di ITB Satu ke ANU Eh sorry ke NUS Nasional Hidup Singapura Satu lagi ke Tokyo Dan 18 lain itu boleh di seluruh perubahan tinggi negeri Di WI, di Lumpat, di Balai Jaya Di termasuk di WI Artinya bahwa kita itu bisa tersebut baik Anak yang selama ini tidak diterima oleh sekolah lain pun Kita didik Jadi orang hebat Itu makanya Saya ingin mendorongkan untuk alia itu Tapi yang penting orang itu tahu bahwa kita itu hebat Cuman tidak banyak ngomong Duktikan secara fakta Dan secara realita gitu Siring dengan maraknya jasa layanan haji dan umroh Jurusan Manajemen Dakwa Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Melakukan MOU dengan Himpunan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh MOU ini bertujuan sebagai praktikum mahasiswa jurusan MDHU Jurusan Manajemen Dakwa Haji dan Umroh Telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama atau MOU Dengan Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Pada Kamis 15 Januari 2015 Pukul 10 pagi di Teater Agib Suminto Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Videtulo Jakarta Acara ini merupakan perjanjian kerjasama Antara Jurusan Manajemen Dakwa Haji dan Umroh Dengan Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Tujuan diadakannya MOU ini Adalah sebagai lab praktikum bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwa Yang kaitannya sebagai pengabdian masyarakat Di bawah asuransi Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Penanda tanganan MOU ini Dilakukan oleh Ketua Himpu Haji Baluki Ahmad Dengan Dokter Andes Jacep Sastra Wijaya MA Selaku Ketua Jurusan MDHU Acara berlangsung dengan khidmat Dengan diawali sambutan oleh Ketua Jurusan Manajemen Dakwa Dekan Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Dr. Arief Subban MA Serta Ketua Himpu Haji Baluki Ahmad Peserta yang hadir bukan hanya dari Kalangan mahasiswa saja Melainkan dari jajaran dosen Dekanat dan anggota Himpu itu sendiri Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Menyatakan siap memfasilitasi segala Kegiatan yang berhubungan dengan praktikum Magang maupun penyerapan tenaga kerja Dari Jurusan Manajemen Dakwa UIN Cari Vidya Tulo Perjalanan Umroh dan Haji itu Tidak berada posisi Khusus hanya bicara Soal agama Soal ansih syariah Bagaimana musuhnya itu sendiri Tapi ada kaedah-kaedah yang harus Dipelajari Dengan sisim ketravelannya tadi Karena menyangkut perjalanan Diharapkan Jurusan Manajemen Dakwa Mampu bersaing dengan jurusan lain Di dunia kerja Setelah diadakannya MOU Dengan sektor travel haji dan Umroh Nur Khaledah Putri Husnul Melaporkan